Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak ibu editor dan reviewer JPA. Di sini saya akan memberi informasi bagaimana cara menggunakan turnitin yang place ID dan enrollment key-nya sudah saya berikan pada bapak ibu melalui grup WhatsApp ya. Nah, di sini kita langsung saja. Pertama, bapak ibu masuk ke dalam Google di Chrome-nya ya, yang mana tentu harus terkoneksi dengan internet. Kemudian cari saja turnitin login ya, dan setelah itu bapak ibu bisa klik yang ini, turnitin login. Nah, asumsinya bapak ibu belum memiliki akun turnitin. Kalau sudah tinggal masukkan email address dan password-nya, kalau belum bisa klik sign in with Google atau new user atau pengguna baru. Klik saja yang ini. Nah, di sini bapak ibu langsung saja pilih yang student. Nah, class ID ini yang kemudian bapak ibu masukkan yang sudah saya berikan di grup WhatsApp ya. Yang mana class ID dan enrollment key ini saya setting 6 bulan ke depan. Yang jelas setelah itu tentu akan non-aktif. Dan ini akan saya update terus setiap perbitan terbaru begitu ya. Nah, jadi masukkan saja class ID-nya ini. Kemudian enrollment key-nya. Nah, kemudian tuliskan nama pertamanya. Misalkan di sini saya menggunakan nama saya. Nostar. Teruslah. Terus nama terakhirnya. Kolehin. Nah, email address-nya gunakan yang memang belum masuk ke dalam akun turnitin. Nah, kemudian masukkan email address-nya. Saya menggunakan yang ini ya. Terus konfirmasi email address-nya. Kemudian masukkan password. Confirm. Nah, untuk pertanyaan rahasianya terserah ini bisa Bapak-Ibu pilih. Yang memang ini untuk mengingatkan bila mana suatu saat Bapak-Ibu lupa password untuk masuk ke akun ini dan akan ditanyakan pertanyaan rahasianya. Misalnya saya memilih ini ya. Pilih Jakarta. Kota mana orang tua kamu bertemu di Jakarta. Terus ini dibaca kalau Bapak-Ibu ada waktu. Kalau enggak tinggal di-scroll. Terus di-klik I'm not a robot. Terus pilih sesuai dengan pertanyaan di atas dan juga gambarnya. Setelah itu next. Lagi. Verify. Nah, setelah itu klik I agree. Grade profile. Nah, setelah itu Bapak-Ibu sudah masuk ke akun yang sudah saya berikan, class ID, dan juga enrollment key-nya. Nah, cara menggunakannya tinggal klik aja yang ini. Nah, setelah itu submit. Submit. Yang mana untuk yang atas itu tentunya ketika artikel sebelum dilakukan proses review, di-submit aja. Misalkan yang ini. Kita copy. Jadi ini harus di-copy. Kemudian di-face. Setelah itu upload. Kita tunggu. Sudah selesai. Kita confirm. Kemudian kita bisa kembali ke list tugas ya. Nah, ini sedang proses nih. Nanti kita tunggu saja. Nah, ini hasilnya 41%. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya. View. Nah, ini hasil cek lagi hasilnya. Kemudian untuk downloadnya jangan di sini ya, tapi di-view dulu. Kemudian, kalau mau download itu juga ya. Nah, pastikan dulu ke bawah. Nah, setelah semuanya, dibuka yang ini. Diklik. Nah, pilih yang current view. Diklik aja. Nah, itu sudah men-download. Nah, ini hasilnya. Kita buka. Nah, ini hasil yang tadi kita tunitin ya. 41%. Nah, inilah yang kemudian dimasukkan ke formulir review editor. Nanti setelah di-review oleh reviewer, terus kembali ke penulis. Kemudian juga kita lanjutkan ke tahap proses editing. Kita lihat lagi uploadnya di bagian ini. Harapannya maksimal 35%. Nah, ini saya kira itu tutorial untuk menggunakan class ID dan juga enrollment key yang saya berikan di grup. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan hubungi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.